Ribuan pasien COVID-19 bersama tenaga kesehatan Wisma Atlet memecahkan rekor muri dengan bermain angklung. Kegiatan ini sendiri dilakukan untuk memperingati hari 1 tahun pendirian rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Permainan angklung masal ini melibatkan para penyintas COVID-19, sehingga rekor muri yang berhasil dipecahkan adalah permainan angklung dengan melibatkan penyintas COVID-19 terbanyak. Ada pun lagu-lagu yang dimainkan, mulai dari Gugur Bunga hingga lagu Mendiang Michael Jackson. Para pemain angklung tersebut dipimpin oleh seorang konduktor rumah angklung yaitu Arnie Dulu Saputri. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud syukur dan upaya meningkatkan semangat untuk bersama-sama bangkit dari COVID-19. Farid menjelaskan, angklung yang digunakan merupakan karya yang dibeli dari para pengrajin di daerah, sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian mereka yang sempat terhimpit karena dampak COVID-19. Tentu saya ingin mengapresiasi, menaruh hormat yang sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya bagi semua tenaga kesehatan yang sudah berada di garis depan di dalam perjuangan kita melawan COVID-19. Dan juga kepada para pasien, teman-teman, sehingga Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Angklung yang sore ini dimainkan, teman-teman pegang di sini, adalah tanda kebersamaan. Mudah dimainkan dan di bawah bimbingan yang tepat akan meningkatkan ketompakan dan persatuan kita. Sebagai informasi saja, angklung ini juga kita beli dari para pengrajin, sehingga acara ini bukanlah foya-foya, bukanlah menghambur-hamburkan uang. Banyak kawan-kawan kita di luar sana juga menunggu agar ekonomi bisa bangkit kembali. Ini hanya salah satu kontribusi kecil dari kita, angklung yang teman-teman pegang itu, dibuat oleh para pengrajin yang sekarang juga susah hidupnya. Dan kita ingin mereka seperti kita juga akan bangkit. Acara tersebut juga sebagai bentuk memperingati perjuangan melawan pandemi yang belum usai. Karena itu dibutuhkan kekompakan dari berbagai pihak demi tuntasnya pandemi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.